Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang tanya Apakah lensa lensa kit standarnya Canon ini bisa poke bisa jawabannya adalah bisa untuk caranya gimana teman-teman bisa untuk caranya gimana enggak pakai lama langsung saja kita belajar Hai untuk caranya gimana langsung saja enggak pakai lama kita belajar terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton Oke ini kita pakai kamera 600d lensa kitnya 1855 kemudian caranya kita buka kita hidupkan kameranya kita pilih model M ya kemudian disini ada settingan speed diafragma ISO jika kita kepingin gambar kita buka maka solusinya kita turunkan diafragma nya jadi yang terkecil maka kita akan mendapatkan maksimal blur nya kamera ini maksimal blur nya lensa ini jadi teman-teman kalau pingin maksimal blur nya lensa kit ini maka teman-teman harus kecilkan diafragma caranya AV ditahan kit maka akan tampil disini kita turunkan kita turunkan menjadi 4,5 jika di 18 mm maka kita bisa kecilkan sampai 3,5 jika ininya zonnya di 55 mili kita paling kecil berarti 5,6 mili enggak bisa dikecilkan lagi jadi diafragma nya ini berjalan ketika Zoom kita 18 maka diafragma paling kecilnya 3,3,5 jika Zoom nya kita naikkan maka otomatis F nya ini akan naik juga Oke jelas ya Mari kita coba jika apakah bisa ngeblur juga atau enggak ya sini kita menggunakan objek ini tutup lensa dan kita menggunakan kamera yang tadi 600D langsung saja kita menggunakan F yang terkecil kemudian ketika kita lebih kerasa lagi maka kita Zoom Zoom 55 mili ya 55 mili kita pakai kemudian kita fokuskan ke objeknya Nah untuk kita fokuskan lebih fokus kemudian kita foto maka hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman jadi belakangnya kelihatan bokeh kalau teman-teman dari yang 35 mili maka kurang kerasa agak mendekat kurang kerasa anak menurut saya tapi bisa bokeh juga intinya ada di after kecil jadi lebih bokehnya seperti ini ya kalau teman-teman mau yang lebih bokeh lagi kita bisa pakai lensa Vick Vick nya Canon yang murah disini kita ada 50 mm f18 oke 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 kita coba perbedaannya lensa lensa Vick ini yang tahu jika lensa Vick 50 mm ini ini maksimal efeknya bisa 1,8 jadi kita bedakan rasanya F yang F yang 5 6 sama 3 f18 nah hasilnya seperti ini teman-teman jadi perbedaannya bisa kita lihat bisa kita lihat nah bedanya jika pakai lensa kit hasilnya bokehnya seperti ini kalau lensa Vick oke teman-teman silahkan memilih mau lensa kit boleh mau lensa Vick boleh Oke seperti itu teman-teman cara memaksimalkan lensa kit agar bokeh untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya silahkan bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa ikuti live streaming kami setiap minggunya di YouTube kita atau di IG kita Indonesia kamera salam sahabat fotografi videografi Indonesia salam saudara